Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semuanya Pagi hari ini kita lihat ya Ini doren lokal ya Tapi bentuknya yang nikmat Ini saya beli di daerah Teman-teman Ini ada penjual dorennya Yang memang sistemnya manggal ya Nah ini kita lihat teman-teman Durennya terasa kuning ya Kuningnya kuning gelap Nah ini kalau Untuk pemilihan doren juga harus pas Seperti ini Dan pastikan untuk kulitnya itu masih muda ya Jadinya hasilnya Kulitnya masih muda Belum terbuka juga Ketika dibuka Asalnya lagi seperti ini Pastikan pilih doren yang muda ya Jadi kulitnya terasa Hijau nya itu hijau muda Nah teman-teman Ini berada di jalan Buli Usang Raya Kalau kalian bisa lihat Di sebelahnya Sotong sama atau bulat Nah ini penjualnya teman-teman Nah teman-teman semuanya Dalam pemilihan doren ini Kalian harus tahu tips-tipsnya ya Terlebih dahulu Nanti hasilnya menjadi seperti ini Bisa dilihat Empuk Bulan Tapi dantra lompok ya Ini padat lah Ya padat nih Empuk Nah selalu kuningnya juga Kuningnya kuning Orangnya Jadi rasanya nikmat Nanti kita akan coba teman-teman Bagaimana rasa Nah ini saya coba ya Nah isinya kecil banget teman-teman Bejinya Yang saya lihat Saking kecilnya tuh Jadi nikmat ya Ini yang besar Waduh Saya makannya cukup banget ini Om nom 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 Enak banget teman-teman Jadi tanakan sendiri yang jadi lebih enak ya Om nom 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 Enak sekali teman-teman Dan perlu diketahui Dalam pemilihan doren Itu kalian harus tahu tips-tipsnya ya Teman-teman ya Yang pertama Pilih doren yang belum terbuka Kemudian jangan pilih warna doren yang coklat Coklat tua Atau lagi bolong-bolong Jangan Pilih yang seger Hijau Kemudian belum terbuka Dan yang pasti Untuk mendapatkan doren Dengan kualitas yang enak Rasa yang enak Kalian harus mencicipinya Bila yang saya sampaikan ke penjualnya Pak sama mencicipi doren sedikit saja Nah Biasanya kalau penjual doren Pasti akan memberikan garansi Ya Seperti itu Dan ini kalau kita Perhatikan ya Sang Untuk satu doren Harganya 50 ribu Ini saya bisa Apa Satu doren Bisa membaca Melenggar sendiri Karena Dagingnya yang besar Kemudian isinya yang kecil Rasanya nikmat Ini sekelas Daging montong teman-teman Jadi kalau kalian beri Tidak rugi ya Walaupun doren Daging lokal Tapi dagingnya montong Rasanya lokal Nikmat sekali Enak sekali teman-teman Dan ini terakhir Ini tinggal sisa dua Jadi ini Slot yang terakhir Nikmat sekali Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan jualan enak Kalian bisa Komen di bawah ini Nanti akan saya berikan tipsnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya